Sejak dinyatakan hilang, kemudian ditemukan terkubur di belakang rumahnya. Aliran simpati untuk Angeline terus berdatangan. Tak hanya warga lokal, wisatawan mancanegara juga turut menyayangkan cara kepergian Angeline. Aliran simpati untuk Angeline tak hanya datang dari warga lokal, tapi juga turis mancanegara. Sejak diumumkan hilang pada 16 Mei silam, turis mancanegara juga turut serta dalam pencarian bocah berusia 8 tahun ini. Kini setelah Angeline ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, para wisatawan mancanegara juga turut menyampaikan dukanya. Berbagai bentuk simpati juga diwujudkan dengan banyaknya bunga, mainan, dan juga uang yang dikumpulkan di halaman rumah Angeline. Dana yang terkumpul akan diberikan kepada keluarga kandung Angeline untuk mengurus keperluan pemakaman. Ayu Wardani, TSA Dinda melaporkan untuk NET.